Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu, salam budaya Salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Kali ini saya merupakan di desa Kemasantani Nah ini ikut wilayah bodang Jangan raya pacak Nah kita berada di sini, misuri sisa-sisa peradaban kuno Yang di magam umum ini Ini banyak sekali kita temukan Kita sudah dihadapkan dengan batu batak kuno Ini batu batak kuno Ini menunjukkan ciri khas dari era Majapahit Nah zaman-zaman Majapahit itu meninggalkan Bangunan sisanya itu batu batak tumang Atau batak kuno Kota gede Nah di sini baik sekali Baik sekali Batu batak gemeleta Nah kita tadi ada yang utuh ini Yang di magam ini Depannya magam di Jeding Nah ini ciri khas dari zaman Majapahit itu WD Kita akan misuri sisa-sisa peradaban kuno Yang ada di desa kemasan Tani Jodang Mojono Nah Jawa Timur Jangan mawasuge Apapun saja yang ada di dalam magam ini Itu terus Jendung Nami Kita masih menusuri sisa-sisa peradaban kuno Yang di magam ini Nah ini tadi dapat informasi itu banyak sekali Batu nisan kuno Atau sebutannya itu dengan batu nisan Yang terbuat dari batu Batuan resit Banyak sekali Ya dikatakan itu puluhan lebih Ratusan kalau kita menusuri sampai di utara selatan Nah kita ini Contohnya ini Yang di pinggir Ini banyak sekali Batu-batu nisan kuno Apakah kawasan sini Dulunya Dulunya sebelum dijadikan magam Sebelum ada pemagaman Sebelum dijadikan magam Apakah ini dulu Peninggalan era Zaman sebelum Majapahit Karena disini Saya bilangnya itu Sebelum era Majapahit itu Zaman Mataram kuno Kita masih menusuri Sisa-sisa peradaban kuno Yang di kawasan wilayah Kalau bilangnya itu Wilayah yang gondang Ini ada batu nisan Terbuat dari batu buai Banyak sekali Banyak sekali Nah kayak gini Ini sudah Kedukan Kayak gini Contohnya ini Banyak sekali Ini bahkan Ratusan Kalau bilangnya itu ratusan Jenis-jenis Batu nisan Yang di Pemagaman umum ini Nah Ini buahnya Ya Nah ini diduga ya Dulunya kemungkinan ya Era Mataram kuno Duga itu gitu Soalnya Kita temukan Kita temukan Banyak sekali Batu nisan Jenis Ya kayak gini Ini buahnya dulu Bahkan ratusan Nah kita temukan Beli suri yang di sisi Selatan ini Nah tempatnya Ya juga Ada Agak gulan Kalau bilangnya itu Agak-agak serem Dikit ya Namanya Makam Ini juga Padu nisan Bukan patu patah ini Sudah bentukan Apakah kawasan sini itu Dulunya Ya Allah Allah helm Kaget rakyat Maaf lor Itu ada Batu nisan Helm Kita tidak sengaja Merupi Batu nisan Kita tertawa juga Juga kaget Juga tertawa ya Batu nisan Nata helmnya Ya Allah Sumber kaget Ini loh Ini lama ini Kita Kita merupi Di pemakaman Umum ini Ya agak-agak serem Ya agak Ada lucunya juga ya Ini ada Batu nisan Apa Kalau dibilangnya itu Ada helmnya Antik juga ya Luar biasa Ya Allah Gak sengaja Lur Sorry Sorry Nah ini Bumbung Gak ada itu Aduh Isho Kemungkinan ini Bekas rosoan Atau gimana Ini Aneh juga ya Kayak gini lur Padahalnya Ini lama Selama 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 sekali Ini ada disini Lur Kita tidak sengaja Menemukan Batu nisan Yang dihalmi Kalau dibilangnya itu Gitu lur Luar biasa Sisa-sisa Peradaban Zaman kuno Yang ada Di pemakaman Umum ini Ini banyak sekali Sisa-sisa Peradaban Zaman dahulu Terutama itu Batu nisan Dari batu Apakah ini Dulunya itu Apa Batu nisan Dikasih halem Bilangnya itu Nah ini lur Ini ada batu Bata merah Cuma hanya Oh ingat Sepuluh ini Ini ada Batu bata merah Yang dibuat Dibuat untuk Batu nisan Ini menunjukkan Curi khas Dari zaman Majapahit Ternyata Di pemakaman Pemakaman Umum ini Menyisakan Peradaban kuno Yang diduga Ini Era Majapahit Dan Sebelum Majapahit Ini Contohnya ini Ini batu nisan Kayak sini Ini butuh Luar biasa Banyak sekali Batu nisan Yang sangat unik Di Pemakaman Umum ini Tadi kita menemukan Sebuah Apa Mensorot Kalau bilangnya itu Mensorot Mensorot Batu nisan Yang ada Helmnya Kita tidak Sengaja Tadi Menemukan Sesuatu yang Aneh Ya agak lucu Lucu juga ya Kita mereview Di pemakaman Umum ini Pemakaman Umum ini Datangnya ini Lur Ini zaman Zaman Sebelum Sebelum kemungkinan Ini batu nisan Terbuat dari Batu Banyak sekali Bahkan ini Ratusan Ini ada Batu nisan Batu Batak Kuno Apakah dulunya Kawasan sini Itu Pemukiman besar Ini Batu Candi Ini Batu Candi Ini sudah Bendukan Yang di Sebelah Sungai Ini Apakah ini Candi Nah ini Kayak gini Lur Kenapa kok Banyak sekali Disini Batu Batu Karena Kawasan sini Ikut Lerang dari Gunung Mulirang Ini kayak Baik Tungan Lur Nah Petukannya Kayak gini Ini Sudah Pahatan Nah ini Kalau Belangnya Itu Banyak sekali Kenapa Kawasan Daerah Sini Itu Banyak Sekali Batu Nisan Terbuat Dari Batu Karena Ya itu Tadi Dari Ternyata Itu Pegunungan Nah Tempatnya Sangat Adem Yang Di Sisi Sini Adem Juga Angker Karena Kita Sendiri Ya Informasinya Tadi Gak Salah Ternyata Memang Sisa-sisa Peradaban Kuno Ini Buang Sekali Batu Nisan Yang Terbuat Dari Batu Nah Gini Lur Ini Pingkir Kali Ini Batuku Batu Nisan Tuh Kayak Gini Juga Ya Kembali Lagi Channel Kemba Mel Kita Masih Menyusurisi Sasi Peradaban Kuno Yang Di Pemakaman Umum Ini Kita Akan Melangkah Kesana Soalnya Ini Batu Nisannya Itu Ada Dari Batu Ada Dari Batu Andes Apa Batu Batu Merah Tadi Ini Kayak Gini Lur Ini Bode Bode Batu Nisan Yang Sebelah Sini Ini Kayak Ya Juga Batu Candi Batu 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 Ini Batu Candi Batu Nisan Ini Bentukannya Kayak Gini Apakah Di Dulunya Di Kawasan Sini Ada Sebuah Candi Kita Tidak Tahu Ya Komersyah Kita Cuma Mengirangi Saja Ini Soalnya Buah Sikali Ratusan Bahkan Ratusan Yang Ananya Tadi Di Sisi Selatan Sisi Timur Luar Biasa Peradaban Kuno Yang Di Pemakaman Umum Ini Mengisahkan Batu Batu Kuno Batuan Disit Bahkan Ratusan Jalur Biar Pemirsa Tahu Bahwa Kawasan Sini Itu Dulunya Masih Ada Peradaban Zaman Kuno Entah Itu Zaman Batu Entah Itu Zaman Majapai Tentah Itu Zaman Mataram Kita Tidak Bisa Menyimpulkan Kita Cuma Mesorot Aja Kita Cuma Membuat Konten Membuat Video Kayak Dini Luar Biasa Sampai Sana Itu Buah Sekali Eh Sampai Sampai Nelor Akhir Kata Rahayu Salam Budaya Salam Jaks Merah Jangan Sekali Melupakan Leluhur Nusantara Wassalam Tentah Tentah Tentah